Bukti dokumentasi sudah pembayaran, sudah pembayaran, perte, masyarakat Kampung Sanem. Kepala Kampung Sanem, Distrik Aifat Timur Kabupaten Maibrat, Papua Barat. Victor Mate membantah tudingan yang dikemukakan oleh tokoh masyarakat Kampung Sanem Yosias Tamunete melalui media online CWM Sorong yang menyebut bahwa pembayaran uang BLT tidak menyentuh tujuh kepala keluarga adalah tidak benar dan tidak berdasar. Victor mengatakan pembayaran BLT triwulan pertama tahun 2022 sudah dilakukan terbuka di hadapan masyarakat serta kepala distrik dan didokumentasikan secara baik. Menurut dia, yang bersangkutan bukan tokoh masyarakat. Melainkan warga biasa yang pernah menjabat Kepala Kampung namun tak pernah berada di tempat menjalankan roda pemerintahan sebagai Kepala Kampung semasa kepemimpinannya. Tak hanya itu, Mate juga menerangkan bahwa Yosias resmi telah dinyatakan dalam forum rapat melalui surat keputusan dan telah dicabut status kependudukannya dari warga Kampung Sanem. Rapat tersebut digelar di distrik Aifat Selatan dan dipimpin langsung Kepala Distrik setempat lantaran kondisi di Aifat Timur yang belum kondusif akibat penyerangan terhadap anggota TNI. Saya Kepala Kampung Sanem membantah apa yang dikemukakan Saudara Yosias di media terkait pembayaran BLT bahwa tidak dibayar kepada tujuh kakak itu tidak benar, uang BLT kami sudah bayar kepada masyarakat seluruhnya, yang bersangkutan pun bukan tokoh masyarakat dan warga Kampung Sanem. Kata Victor tegas membantah. Victor mengatakan masyarakat Kampung Sanem saat ini mendukung penuh program pemerintah Kabupaten Maiberat termasuk di Kampung Sanem yang dipimpinnya. Dirinya berharap semua pihak termasuk warganya agar tak perlu menanggapi serius pernyataan yang disampaikan Yosias Tamunete melalui media online beberapa waktu lalu. Masyarakat saya di Kampung tidak tahu menau dengan apa yang disampaikan Pak C. Yosias. Masyarakat saya mendukung sepenuhnya roda pemerintahan di Kabupaten Maiberat. Saya berharap semua pihak tidak terpengaruh dengan pernyataan tersebut, Pungkas Victor. Pernyataan yang disampaikan Kepala Kampung Sanem Victor Mate tersebut turut disaksikan dan didukung sepenuhnya warga masyarakat Kampung Sanem pada Kamis 28 Juli kemarin. Kampung apa? Pemerintah Kampung Sanem di Sikaibat Timur. Kami berdasarkan dan apa yang berperti yang kami turun di lapangan, di ler, dan dokumentasi masyarakat Kampung Sanem ada bukti, bukti, dokumentasi. Sudah pembayaran? Sudah pembayaran berte di masyarakat Kampung Sanem. Terus saudaranya Sista Meneteh, dia bukan tokoh. Dia mantan Kepala Kampung Sanem. Yang kemarin dia sampaikan di media Bahwa dia tokoh, dia itu mantan Kepala Kampung Sanem. Kami berdasarkan berte yang bayar sesuai dengan hasil urusan di Kampung Sanem di Aifat Jelatan. Yang pimpin urusan mantan Kepala Kampung Sanem di Sikaibat Jelatan. Kepala Kampung Sanem di Sikaibat Timur. Yang pimpin urusan sesuai dengan keputusan Pak Cidiasi Sista Meneteh. Kalau dia mau Kampung, saya akan capi topi dan hormat. Dia kasih surat pindah untuk saya cari Kampung di mana saya tidik atau tinggal. Saya punya SKAM, saya kasih surat pindah sesuai dengan surat pindah. Surat pindah untuk Pak Cidiasi Sista Meneteh. Dia pindah, mau cari Kampung mana silahkan. Dia tinggal. Karena berdasarkan surat pindah. Dari pihak Marampung, dari pemerintah dan di mana, jangan pikirkan hal yang mantan kepada Kampung dia bicara. Karena bukan itu dia ke Kampung. Saya punya Kampung. Salah satu tokoh yang dia hadir di, waktu kita urusan di kantor disik di Aifat Jelatan. berdasarkan tokoh Aifat Timur, yang dia mau yang dia dihadiri sebagai tokoh di disik di Aifat Timur. Berdasarkan final, karena Kampungnya saya. Itu yang kami sampaikan. Dari pihak pemerintah, tidak ada unsur apa pun, tidak. Karena saya, berdasarkan saya ke Kampung dan SK. Bapak masih kepala Kampung aktif? Bapak masih kepala Kampung aktif. Karena berdasarkan SK, Kampung saya punya SK, bukan Yasiastamuniti. Kenapa Yasiast masih bicara-bicara terus? Itu kenapa sampai Bapak-Bapak? Yasiast, dia bicara terus karena mungkin masalah jabatan, atau masalahnya stres karena jabatan, dia notot-notot. Kalau masalah Kampung, tidak. Dia tidak punya Kampung. Oh iya. Kampung, dan kemarin dia wawancara di media, bukan dia tokoh, dia mantan kepada Kampung. Salam. Itu yang tadi saya sampaikan dari media, atau dari pemerintah, pihak manapun, jangan pakai. Karena itu unsur stres atau pikiran. Karena dia sampaikan informasi, sampaikan di media sembarangan. Karena dia tidak punya aset Kampung. Masyarakat di Kampung, mereka tidak tahu hal yang Pak Yasiast saya sampaikan. Masyarakat mendukung produk pemerintahan yang ada berjalan. Sesuai dengan, sesuai dengan perte yang kemarin saya turun bayar, dan dokumentasi legal. Kalau masyarakat tidak mau, kenapa masyarakat kita dapat dan bayar berjalan. Tadi masyarakat semua entusias mendukungnya. Masyarakat semua mendukung sepenuh pemerintah yang ada. Oh iya. 100% Hanya dua kakak itu yang berdasarkan kita urusan di Kampung Disik, dia berjalan. Pindah, tidak ada tinggal di Kampung Disik. Dari Mai Berat, Papua Barat, RNC TV, mengabarkan. Terima kasih telah menonton!